Yosef, suami sekaligus ayah korban pembunuhan ibu dan anak, kembali dimintai keterangan tambahan di Mapores, Subang, Senin kemarin. Sudah sembilan kali, ia diperiksa atas kematian istri dan anaknya. Tak banyak yang disampaikan Yosef soal pemeriksaan ini. Pak Yosef, kemarin diundal ke doa bersama. Bahkan usai diperiksa hingga malam hari, ia irit bicara. Termasuk soal bercak darah di jaket. BAP hari ini, ada berita acara tambahan. Pertama, tentang pendirian nyayasan. Kedua, tentang sehari sebelum kejadian dan pada saat ditemukan jenazah di TKP. Itu tiga hal itu, pendalamannya di situ. Beda sikap Yosef lain pula dengan Yoris, anak tertua korban pembunuhan. Seperti ayahnya, dia juga merupakan saksi dalam kasus pembunuhan ini. Datang bersama istri dan pembunuhan, pemeriksaan Yorista berlangsung lama lantaran sedang sakit. Di sini lagi sakit ya. Lagi sakit, jadi untung ini Bokopoles punya inilah kebijakan. Oh jadi hari ini nggak diperiksa? Kalau hari kemarin katanya dimintai keterangan juga? Enggak sih, juga belum. Enggak belum juga. Dikasih kebijakan sama Bokopoles, buat ini aja sih. Kalau sakit pun jangan lupa, kesain. Oh jadi hari ini cuma ditanya? Enggak kesiapan aja gitu, kasih keterangan aja sih. Tapi lagi sakit. Kalau lagi sakit jadi Bokopoles ya. Sama Bokopoles ya. Hingga hari ke-26, kasus pembunuhan ibu dan anak, ada 25 saksi yang sudah diperiksa polisi. Lima diantaranya adalah orang dekat almarhum. Mereka adalah Yosef Hidayat, suami sekaligus ayah korban. Ia jadi saksi karena menjadi orang pertama yang menemukan kedua korban di bagasi mobil. Kedua, Mimin, istri muda Yosef. Dia disebut saksi lain sempat berselisih dengan korban. Mimin sebelumnya menjabat sebagai pendahara di yayasan milik Yosef sebelum digantikan Amel, anak korban. Ketiga, Yoris, anak pertama korban. Ia juga menjadi ketua di salah satu yayasan milik Yosef. Keempat, Kiki, kekasih Amel. Dia juga orang pertama yang membekukan akun korban beberapa hari setelah korban ditemukan tewas. Dan kelima, Danu, keponakan korban yang sering mengunjungi rumah korban dan dekat dengan Yosef. 25 saksi dan ahli sudah dimintai keterangan polisi dalam pembunuhan sadis ini. Penyidik dari Polres hingga Mabes Polri pun turut dikerahkan. Namun, publik sepertinya masih harus menunggu siapa pelaku dan apa motif kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Henry Rawan, Kopasiti Subang, Jawa Barat.